Buya yang insya Allah diramatkan Allah subhanahu wa ta'ala Saya nama Haji Ahmad Santoso Supaya kenal dulu Alamat di Jadimulya Gunung Jati, Cirbon Saya mau bertanya Buya Allah menciptakan Nabi Azam itu di surga Surga akhirat bukan Buya Karena sepontanya saya bahwa Surga akhirat yang awal pertama kali masuk Itu adalah Nabi Muhammad SAW Mohon penjelasannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada disebutkan oleh para ulama Tentang surga Yang pernah dihuni oleh Nabi Adam AS Pertama kita kembalikan kepada akidah kita Bahwa ahli sunnati wal jamaati Bahwa keyakinan kita Surga sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Ada hari ini Kaum Muqtazilah mengatakan surga belum diciptakan Karena itu darul jazat nanti Kalau sudah dibangkitkan baru ada jazat Bukan bagian kita Menurut keyakinan kita Ahli sunnati wal jamaati Bahwa saja surga sudah ada Dan surga ini pernah Nabi masuk Waktu Israq Meirat Itu undang-undangnya sudah beda Nabi pernah masuk ke surga Melihat bahkan Nabi mendengar trompahnya Itu adalah alamnya beda Kalau sudah itu masuknya Sudah undang-undangnya Bukan undang-undang alam Nabi sudah dengan mu'jizatnya Cara berjalannya Nabi pun sudah Tidak seperti orang berjalan Dari Masjidil Harum Masjid Al-Aqsa Sampai ke atas langit ke-7 Dan seterusnya Itu tidak pakai aturan 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 dunia ini Sudah masuk aturan-aturan alam lain Karena Nabi melihat neraka Nabi berdiskusi dengan para Nabi Yang sudah wafat Kalau orang hidup kan tidak bisa Itu namanya mu'jizat Nabi pernah melihat surga Nah termasuk adalah Nabi Adam Sehingga disini memang ada yang berpendapat Karena mu'tazilah menurut kita bukan kafir Ini masalah pemahaman Maka yang mengatakan surga Nabi Adam Adalah hanya taman-taman indah Tidak kafir Akan tapi Ulama mengatakan surga itu adalah Surga yang sesungguhnya Yang ada di dalamnya malaikat Malaikat dan seterusnya Surga yang sesungguhnya Kemudian Nabi Adam waktu itu Melakukan sesuatu Kesalahan Masalah kesalahan ini Loh kok Nabi melakukan kesalahan Disebutkan bahwasannya Ulama mengatakan Waktu itu Nabi Belum diangkat Nabi Adam belum diangkat menjadi Nabi Tapi dihundikan oleh Allah di surga Kemudian setelah itu Diturunkan ke bumi Sebagai Nabi Maka di bumi Nabi Adam Tidak pernah melakukan dosa lagi Jadi surga itu adalah Memang ada yang mengatakan Masalah dari pemahaman tadi Karena kaum Nabi Mata Zidah Mengatakan Surga belum ada Maka karena surga belum ada Itu hanya taman-taman indah Yang Allah hadirkan untuk Nabi Adam Tapi sebagai lagi ulama Mengatakan bahwasannya Itu adalah surga yang sesungguhnya Kemudian dikeluarkan dari surga Bagaimana cara melarkan Urusan Allah bukan urusanmu Seperti nanti bagaimana kita masuk surga Urusan Allah Insya Allah kita masuk surga semuanya Seperti itu Baik yuk kita mencari surga Dengan istiqomah mengadir di majlis Insya Allah kita ketemu Nabi Adam nanti Insya Allah Baru kita bertanya serius nanti disana Insya Allah Wallahu a'lam bis sawab Satu pertanyaan dari ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya mau tanya Ini uang yang Kita kan sudah daftar haji gitu ya Bu ya Sementara daftar tunggunya itu kan Apa? Daftar haji Sementara daftar tunggunya itu kan masih 15 tahun Maksudnya itu wajib di zakati Tidak uang yang itu Makanya sekarang tinggal akatnya Begini Semua harta Yang masih dalam rengkuhan kita Dalam kuasa kita Jika sudah sampai nisop uang Nisop itu kurang lebihnya adalah Senilai emas murni 94 gram Kalau anda punya harta rupiah Senilai 90 gram Lalu mengendap diem selama satu tahun Apakah diem di saku anda Atau diem anda titipkan dia di dalam seorang Bukan dipinjam Dititipkan Dipinjam beda Harta yang dipinjam dari seorang Tidak anda wajib zakat Misalnya anda punya duit 200 juta Dipinjam seseorang Yang wajib zakat dia Tapi anda titipkan Anda menitipkan Anda titipkan di orang Karena orang itu bisa dipercaya Rubahnya aman Atau di bank syariah Berarti anda menitipkan Maka jika berputar satu tahun Karena itu masih rengkuan anda Milik anda Anda boleh mengamakai Kapan saja Itu milik anda Maka anda wajib mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun Tapi kalau sudah di rengkuan orang lain Misalnya anda beli sesuatu Anda bayar duluan Maka ketahuilah Anda tidak wajib bayar zakat Sekarang bahasanya Apakah itu Apakah anda beli Anda membayar untuk haji Atau tabungan zakat Kalau bahasanya adalah Tabungan zakat Haji Kalau bahasanya adalah Anda menabung Berarti masih dalam rengkuan anda Dan anda bisa memakai sewaktu-waktu Anda bisa ambil sewaktu-waktu Berarti itu adalah Dalam rengkuan anda Maka jika uang tersebut Sudah mencapai disop Senilai emas 94 gram Atau kurang lebihnya 60 juta ya Bukan rupiahnya Emasnya yang penting Emas murni Nilai 90 Maka anda wajib mengeluarkan zakat Itu Tapi kalau sudah anda serahkan Tidak ada urusan Apalagi nanti Memang sudah akatnya Anda membeli Membayar Selesai Bukan urusan anda Tapi kalau masih dalam bahasa Anda menabung Dan itu masih dinisbatkan Kepada anda Kemudian bisa ambil sewaktu-waktu Maka Berarti Dalam kuasa anda Dan anda wajib mengeluarkan zakat Setiap tahun Adalah 2,5% Itu saja Semoga bisa haji semuanya Kok lama 15 tahun Panjang umur Itu saja Tenang saja Jangan memaksain dengan Repot-repot Masya Allah Cukup ya Baik Hari ini Bunda-ibuda yang solehah Bisa langsung ke Maja'eh Indramayu Ada Maulid muslimah Di Indramayu Maka tidak ada musafah Para bapak Insya Allah Kita langsung ke Indramayu Maulid akbar Majlis muslimah Al-Bajah Indramayu hari ini Sudah mulai Tinggal nunggu kami saja Untuk Tempat gedung BKRI Indramayu Silahkan Saya langsung Meluncur ke sana Kemudian Maulid akbar Al-Bajah Jamlang Insya Allah Di pekan Berkat depannya Ahad depan Dari sini Kita langsung ke Jamlang Anda maulid Kita maulid Maulid akbar Akbar semuanya Karena kalau Urusan dengan Nabi Harus akbar Kemudian diperlukan Pejuang radioku Siapapun yang bisa Berjuang di radioku Apakah bisa jadi penyiar Atau yang lainnya Silahkan Program SMPIQ Yang ini daftar SMPIQ SMAQ Gelombang 2 Dibuka Silahkan Mendaftar Tidak kami rinci Dan sangat terbatas Kursinya Dan sangat terbatas Waktunya Untuk SMPIQ Dan SMAQ Kemudian program Tafakuh Untuk mencetak Ulama-ulama Yang gak ada urusannya Dengan SDSM SMA Mencetak ulama Program Tafakuh Boleh Anda Mendaftar Mulai 2 Eburur Rabiul Awal Atau 2 Desember Sudah mulai Sampai kapan Sampai nanti 4 Maret Atau 7 27 Mati lahir Kemudian Ada gelombang kedua Kemudian Tahfidul Quran Untuk anak-anak kecil Disini hanya menghapal Al-Quran untuk anak kecil Di usia 8-12 tahun Karena 12 tahun Diberi kesempatan 3 tahun Untuk menghafal Al-Quran Dengan metode Yang sangat khusus Yang ada di Al-Bahjah Dengan persempatan Kemudian Infox Center Al-Bahjah Bagi Anda Yang rindu Untuk bergabung Dengan Al-Bahjah Karena rizkinya Melimpah Amin Amin ya Jangan males Karena rizki Anda Melimpah Dan Anda ingin Melimpah lagi Anda boleh langsung Menghafal Nomor rekening ini Ini Rekening pembuka rizki Nomor rekening Infox Center Al-Bahjah Nghafal Rizkinya Insya Allah Banyak Nggak hafal Nggak niat Nomor rekening Bang Syariah Mandiri Dia hafal saja Nggak nulis Nggak apa-apa 7-200 4-200 9-2 Anda hafal Sampai pulang Di rumah Ditulis Nanti sambil jalan Langsung Apa Banking Apa namanya Pakai Pakai SMS Pakai apa Pakai HP Langsung transfer Secepatnya 7-200 4-200 9-2 Atas nama Yayasan Al-Bahjah Ini adalah Untuk pembangunan pondok Untuk makan santri Dan sebagainya Kemudian Di sini juga ada Zakat Center Yang akan Disalurkan Kepada yang berhak Dengan cara Yang insya Allah Kita akan berusaha Untuk sesuai dengan Ajaran fikihnya Bisa melalui Transfer ke rekening BNI Syariah Di nomor rekening Ini semoga bisa Kaya semua Banyak duit 07-200 4-2000 0-7-200 4-2000 Anda langsung Transfer Zakat Tapi alangkah baiknya Ibu Bapak Anda tanyakan dulu Anda wajib Atau tidak Karena kita Tidak ingin Salah Kita tidak akan Mewajibkan Sesuatu yang Tidak wajib Kalau tidak wajib Nanti rekeningnya beda Pindah ke yang tadi Salam ke Center Apa yang Salam ke Center Infact Center Yaitu dimana Kalau Anda Wah saya tidak wajib Zakat Cuman kalau tidak Meluarkan bagaimana Kalau tidak meluarkan Anda pelit Terus bagaimana Ya saya keluarkan Tapi bukan Wilayah Zakat Di Infact Center Al-Bajah Tadi 7-200 4-209-2 Tapi kalau Zakat Anda Atas nama IASN Al-Bajah Di 0-7-200 4-2-0 Infact Korban Bencana Ada kita juga Rekeningnya Atas nama Atas nama Al-Bajah Paduk di Sosial Di Bank Muamalah Nomor rekening 13 90 123 123 Dan juga ini Permohonan Dari tim Multimedia Televisi Kita perlu Dana untuk Penyempurnaan program Televisi dan Semuanya Acara tayangan-tayangan Televisi Kita perlu Perangkat-perangkat Pelengkap Kalau dikumpulkan Memang banyak sih Banyak-banyak Enggak 130 jutaan Memang alatnya Macam-macam Ada yang harga 17 juta 15 juta 20 juta Ada yang 2 jutaan Semoga Allah Mengirim ahli Ahli surga Untuk menyemberahkan Program ini Kemudian mohon Nanti sambil keluar Dilirik Di kiri kami itu Sana ada bangunan Yang belum selesai Dan targetnya Sebetulnya Ramadan nanti Sudah tingkat 3 Sudah Selesai Tapi sampai hari ini Baru ada besi berdiri Semoga Allah Mengirim Ahli surga Pilihan Allah Untuk menyelesaikan Itu program Dan semoga Allah Mempertemuan kita Dalam kebaikan Dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kepada orang fakir Dan jauhkan kami Dan jauhkan kami dari Berbuat dolim Kepada orang kaya Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami ilmu Yang bermanfaat Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Yang sudah berkewajiban Membayar zakat Mudahkan mereka Membayar zakat Dan tambahkanlah Hartanya Melimpah harta yang bersih Halal penuh berkah Yang sempit Rizki lapangkan Rizkinya dengan Rizki yang halal Penuh berkah Yang sakit Sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan kami Dalam bayar hutang-hutang kami Kami mohon Ya Allah Wujudkan keindahan Dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling Mencintai karenamu Dengan anak yang soleh-solehah Yang dibanggakan oleh Kekasihmu Nabi Muhammad Kami mohon Ya Allah Ya Allah Yang belum menikah Jaga kehormatan Kemuliaan mereka Mudahkan mereka Untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang Kau cinta Yang kau ridui Yang menjadi sebab Mereka mulia di dunia Dan di akhirat Dan kami mohon Ya Allah Ampuni orang tua kami Dan guru-guru kami Dan kami mohon Ya Allah Mudahkanlah Segala urusan Orang yang telah memudahkan Urusan orang lain Dan kami mohon Ya Allah Mudahkanlah urusan Orang tua Yang memudahkan urusan Pernikahan putera-putrinya Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Semua yang telah berjuang Di tempat ini Engkau mahatau Siapa mereka Kami tidak bisa hitung Tidak bisa sebut Nama mereka Satu demi satu Bahkan kami tidak bisa Mengataui Semua yang telah berjuang Di tempat ini Tapi engkau mahatau Ya Allah Kami mohon Berikan kepada mereka semua Ketulusan dan Keikhlasan Ketulusan dan Ikhlasan Dan kami mohon Kembalikan kepada mereka Dengan segala kebaikan Di dunia dan di akhirat Untuk diri dan keluarga mereka Dan kami mohon Ya Allah Kirimkan kepada kami Pejuang-pejuangmu Yang tulus dan ikhlas Ahli surgamu Dan jadikan kami Bersama mereka Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jauhkan kami Dari sebab kehinaan Ya Allah Jauhkan kami Dari sebab kehinaan Jauhkan kami Dari meninggalkan solat Jauhkan kami Dari minuman keras Jauhkan kami Dari judi Dan kami mohon Jika ada di antara kami Ada hambamu Yang punya masa lalu buruk Kami mohon Jadikan hari ini Menjadi hari istimewa Hari mulia bagi mereka Ampuni dosa masa lalu Mereka semua Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jauhkan kami Dari mukaddimah zina Kauhinakan itu Ya Allah Hijab antara kami Denganmu Zina hijab antara kami Dengan kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon Ya Allah Jika ada di antara kami Ada hambamu Yang pernah terpelasat Dalam hina dan busuknya zina Kami mohon Pandang mereka Dengan kasih sayangmu Ampuni mereka Ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Bencikan kepada zina Ya Allah Bencikan kepada zina Buka pintu halal untuknya Dan tutup Aib mereka di dunia Sehingga di dunia Tetap mulia Tak terhinakan Dan tutup Aib mereka di akhirat Sehingga di akhirat Tidak akan hukum Laki Allah Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Ampuni kami Dan mereka semua Dan kami mohon Jauhkan kami Dari menggunjing Pesina Jauhkan kami Dari menggunjing Pelaku dosa Akan tapi kami mohon Jadikan kami Sebab kebaikan Siapapun Dan kami mohon Jauhkan kami Dari mendendam Kepada siapapun Ya Allah Maka kami mohon Jika ada orang Berbuat salah kepada kami Menyakiti kami Dhalim aniaya Kepada kami Hak kami Kami mohon Ya Allah Ampuni mereka Jangan hukum mereka Karena mereka adalah Umat kekasihmu Nabi Muhammad Kami tidak ingin Ada orang masuk neraka Karena kami Kami ingin orang Masuk surga Karena kami Dan kami mohon Jadikan kami hamba Yang saling mencintai Karnamu Ya Allah Hidup indah Dalam cinta karnamu Tidak ada perasaan keburuk Tidak ada guncingan Tidak ada cacimaki Yang ada adalah Keindahan Dan keindahan mukaddimah Keindahan kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon Berikan kepada kami Umur panjang Dalam ketaatan Serta sehat Dan kami mohon Berikan kepada kami Khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Kami mohon Yang sakit Sembuhkan Dan kami mohon Berikan kepada kami Khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Iman Dan kami mohon Ya Allah Jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami kelak Saat engkau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin saat itu Ya Allah Hati dan lidah kami Mampu mengucapkan Kelimat akung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina Fi dunya Hasana Wa fil akhureti Hasana Wa qina adab an-nar Wa sallallahu alaih Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh